Mengaum, Gunung Jiulian, di musim gugur yang penuh peristiwa, seorang pemuda yang hebat dan aneh keluar dari kehampaan dengan perut yang sedikit dan kesombongan. Di mana para pencuri itu, serahkan Dewi yang sempurna segera, jika tidak, aku ingin kau mengalir ke sungai darah. Teriaknya, dan si pendatang tidak menatap Chen Jiulian. Mengaum, itu adalah pasukan Raja Iblis yang tak berujung yang menanggapi pemuda itu. Mereka bergegas seperti sekelompok kelelawar hitam. Apa? Sekelompok Raja Iblis? Bagaimana tempat ini bisa menjadi gua iblis? Rao Siking terkejut. Itu adalah pertempuran yang tergesa-gesa dan tampak sedikit gugup. Boom! Tetapi Ling Li, Raja Iblis yang sangat kuat milik pemuda itu, bahkan berada di tangannya. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun dan terkoyak. Dia sangat kuat. Mengaum, meskipun Raja Iblis dikalahkan, mereka berani dan tak kenal takut. Mereka hampir tak terbatas. Mereka juga secara efektif menghalangi pemuda itu dan membuatnya tidak dapat maju. Tidak, itu adalah Raja Dharma yang datang. Dia datang untuk menjemputku. Apa yang bisa kulakukan? Wan Mei, yang mendengar suara di Gunung Jiulian, tiba-tiba tampak sangat buruk. Ada apa? Katakan saja padanya kau tidak ingin pergi. Aku tidak percaya dia berani memaksamu untuk pergi. Kata Phoenix tidak setuju. Aku, Wan Meiyu menyimpulkan. Meskipun dia merindukan Chen Jiu, dia benar-benar tidak ingin hidup seperti ini sepanjang waktu. Kenapa? Apakah kau ingin meninggalkan Chen Jiu? Nah, kau Wan Mei, kami memperlakukanmu dengan tulus dan membuatmu merasa bahagia setiap hari. Apakah kau masih tertarik pada orang luar? Phoenix sangat tidak puas. Apakah kau ingin menikah dengannya lagi ketika kau kembali bersamanya? Tidak, aku tidak ingin menikah dengannya lagi, tetapi aku menerima hadiah besarnya, dan aku tidak akan kembali sekarang. Aku, Wan Mei, buru-buru menjelaskan, dan wajahnya sangat merah. Wan Mei, aku tahu hatimu lebih tertuju pada Chen Jiu. Menganggup dengan sangat puas. Phoenix melanjutkan, Jangan khawatir tentang upacara itu. Aku yakin Chen Jiu akan dapat menyelesaikannya. Saudari Phoenix, tetapi Raja Dharma tidak sesederhana itu, dia sangat kuat. Wajah Wan Mei, lalu menatap langit dengan malu. Itu hanya iblis dan hantu. Raja Dharmaku memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tidak peduli berapa banyak kalian datang, aku tidak takut. Dunia Dharma hancur. Raja Dharma tiba-tiba menjadi marah. Itu adalah sepotong dunia Dharma di antara tangannya, hancur dan hancur, dan mengubah semua iblis menjadi abu. Tidak peduli berapa banyak iblis yang keluar di Gunung Julian, mereka semua digantung oleh Dharma ini. Ham, Meyer, di mana kamu? Raja Dharma telah datang untuk menyelamatkanmu. Aku tidak melihat siapapun yang berani menghentikanku. Raja Dharma turun dari langit, dan awan-awan menyusut. Sosoknya seperti Raja Dewa, mulia dan kuat. Raja Dharma, berani sekali kau datang ke sini sendirian. Phoenix tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Dia segera muncul dan menghentikan Raja Dharma. Oh, Phoenix, kau jalang kecil. Di mana Wanmei? Di mana dia? Raja Dharma langsung memarahi ketika melihat Phoenix. Wanmei hidup dengan baik di sini. Jangan khawatir. Apa yang harus kau lakukan? Pergilah, kami tidak menyambutmu di sini. Phoenix langsung melaju ke arah Raja. Omong kosong, jelas kau menahan Meyer dan masih ingin menyangkal kesesatan itu. Jangan pikir Raja Dharma ku mudah diprovokasi. Jika aku berani datang sendiri, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk membawa Meyer pergi. Raja Dharma segera mencela, aku hitung sampai tiga dan tidak akan membiarkan Meyer keluar lagi. Aku akan segera menangkapmu. Benarkah? Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan itu. Phoenix memarahi, tetapi juga tanpa rasa takut. Mencari kematian, Raja Dharma hendak memulai ketika dia berbicara, tetapi pada saat ini, Wanmei, yang dia duga, tiba-tiba muncul. Dia berjalan keluar dari gua dan segera berteriak, jangan berkelahi. Meyer, kamu baik-baik saja. Melihat Wanmei, mata Raja segera menjadi lurus. Aku baik-baik saja, Raja Dharma. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan kembali setelah aku tinggal di sini selama beberapa hari. Kata-kata Wanmei hampir mengejutkan Raja Dharma. Apa? Si Ausu, Meyer, kamu tidak bercanda. Mereka membunuh semua siswa di seminari kita dan menangkapmu di sini, dan kamu tidak ingin pergi bersamaku. Serius? Raja Dharma memuntahkan darah saat ini. Dia bertanya dengan tidak puas, apakah kamu tunanganku? Aku tahu, Wang Fa, apakah kamu mendengarkanku? Jika kamu tidak mendengarkan, jangan salahkan aku karena menyerahkan diri bersamamu. Wanmei Jiao memarahi, dan wajahnya memerah karena malu. Meyer, apakah kamu dipaksa oleh mereka? Pasti begitu. Kalau tidak, kamu tidak akan seperti ini. Jangan khawatir, aku akan membunuh penyihir itu hari ini dan menyelamatkanmu. Di hadapan Raja Dharma ku, tidak ada yang bisa tidak mematuhiku. Raja Dharma dan Dharma, itu mengejutkan, jadi dia mengambilnya dari Phoenix. Sayap Phoenix membumbung tinggi di langit. Meskipun keterampilan Phoenix tidak berubah, kemampuannya telah membuat kemajuan penting karena dia telah diajarkan oleh Chen Jiu. Menjelma menjadi Phoenix api, sayap Phoenix menunjukkan, Phoenix dengan cepat lolos dari penangkapan Wang Fa, dan membawa Wanmei padanya untuk mencegahnya di rampok. Sialan, hukum mengatur langit dan bumi dan mengunci hukum. Hukum Raja dengan marah menegurnya. Langit dan bumi di sekitarnya tampaknya mencapai dingin yang ekstrim sekaligus. Hukum yang kuat itu membeku dan mati, dan tidak ada yang bisa bergerak lagi. Phoenix berenang selama sembilan hari, dan tidak ada hukum. Phoenix menegur, dan Phoenix api secara mengesankan berubah menjadi tubuh ungu, yang terlepas dari ketiadaan dan melampaui hukum. Tanpa diduga, ia tidak akan terpengaruh untuk berkeliaran secara sewenang-wenang di dunia hukum. Dasar jalang, kau tidak menghargainya. Lihat Gucci Dewa Dharmaku. Sang Raja sangat marah sehingga ia menawarkan Gucci harta karun dan menghantam Phoenix dengan gemilang. Boom! Gucci ini kuno dan lapuk dan bulat, seperti Gucci porselen yang pecah, tetapi kekuatannya tak terbatas. Tekanannya seperti gabungan langit dan bumi, sehingga Phoenix tidak dapat melarikan diri. Lama, mana yang kuat mengalir keluar, dan Phoenix terekspos di tempat. Dialah yang memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Dia dikalahkan dengan menyedihkan. Jangan sakiti dia. Pada saat kritis, Wan Mei berdiri di depan Phoenix dan berkata dengan tegas, aku akan pergi bersamamu, jangan sakiti dia. Oh, tidak apa-apa. Setelah melihat Phoenix, Wang Fa tidak perlu membunuhnya. Phoenix, bantu aku memberitahu dia bahwa mimpinya telah terbangun. Wan Mei mengaku, air mata jatuh dan berjalan dengan mengesankan dan tegas ke Wang Fa. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Saat itu, tiba-tiba terdengar suara minuman keras dari tanah. Sosok tampan Chen Jiwei muncul lagi. Sejak iblis itu terbunuh dalam kemarahan, dia samar-samar menyadarinya dan tidak terburu-buru. Dia hanya ingin melihat seperti apa mentalitas Wan Mei. Chen Jiwei sangat senang melihat bahwa dia tidak melarikan diri di awal. 1072 Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak melepaskannya? Wang Fa tidak memperhatikan penampilan Chen Jiwei. Chen Jiwei, aku, tetapi saat ini, sosok Wan Mei berdiri diam. Melihat Chen Jiwei, itu sangat menggugah pikiran. Wan Mei, apa yang kau lihat? Ikutlah denganku. Siapa yang berani menghentikanku hari ini? Wang Fa tidak membunuh mereka semua. Sekarang dia hanya ingin membawa Wan Mei pergi. Aku, tetapi saat ini, Wan Mei menatap Chen Jiwei dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kenapa, Wan Mei, siapa pria ini? Mengapa dia lebih penting daripada aku di matamu? Wang Fa menatap Wan Mei dan sangat marah dan tidak puas. Wan Mei, segera kembali. Chen Jiwei minum dan tidak bisa menolak. Aku, Wan Mei menatap kedua pria itu. Dia benar-benar bingung. Apa yang harus aku lakukan? Dia ingin pergi ke Chen Jiwei, tetapi dia takut Raja Dharma akan marah, jadi dia berdiri di sana dan melihat sekeliling. Itu sangat sulit. Baiklah, kukatakan kalian berdua pria besar tidak mempersulit seorang wanita. Kalian semua menyukainya, jadi mari kita bertarung. Kata Phoenix, tetapi menyelesaikan pengepungan untuk Wan Mei. Jangan bertarung, maukan. Wan Mei tidak mau. Bertarung saja, tahan sedikit tiga kali, dan aku akan menghancurkan satu tangan. Wang Fa pertama kali setuju. Itu adalah provokasi yang tidak sabar, nak, berani merampok seorang wanita bersamaku. Lihat apakah aku tidak memulitimu. Raja Dharma, karena aku datang ke Gunung Jiulian untuk duduk sebagai tamu, bagaimana mungkin aku tidak menjamu dengan hangat. Chen Jiulian tersenyum dingin, dan mereka terbang ke kehampaan bersama. Perang besar tidak bisa dihindari. Nak, ini adalah kematianmu sendiri. Aku benar-benar tidak memperhatikan orang lain di seminarmu kecuali Li Yuan. Wang Fa menghadapi Chen Jiulian dan berkhutbah dengan arogan. Benarkah? Li Yuan adalah kentut. Ketika aku kembali, aku akan menginjaknya. Di masa depan, tanah suci akan menjadi duniaku. Chen Jiulian sangat bersemangat dan sombong sampai-sampai melanggar hukum. Pencuri yang baik, ambil telapak tanganku lagi. Raja marah. Dengan telapak tangan di udara, dia menekan Chen Jiushan. Langit runtuh dan bumi runtuh. Telapak tangan ini menutupi langit dan kuat. Hari terakhir menyerang. Kekuatan sihir yang kuat membuat Gunung Jiulian bergetar. Bangun, Chen Jiulian minum dengan ringan. Dia sekuat pilar dewa. Dia berdiri di tanah dengan telapak tangan sihirnya yang besar. Dia tidak bisa menahan sedikitpun. Kamu, Wang Fa terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh kecil Chen Jiulian dapat meledakkan kekuatan yang begitu besar. Kamu jauh lebih buruk dari kekuatanmu. Chen Jiulian menatap Wang Fa dengan senyum menghina dan tidak membawanya kembali. Langit dan bumi diatur oleh hukum, dan semua Dharma adalah milikku. Wang Fa minum dengan keras dan tiba-tiba memainkan langit dan bumi yang diatur oleh hukum lagi. Semua Dharma bersatu. Dia menjadi penguasa Dharma. Ketika dia melambaikan tangannya, semua Dharma membombardir Chen Jiulian sepenuhnya. Hancurkan. Sebelum hukum raja sempat merasa bangga, dia melihat serangan balik cahaya hitam, yang merupakan pemboman hukum yang menghancurkan segalanya dan membuatnya merasa bangga. Di depannya, itu sama sekali tidak sepadan dengan pukulan. Sialan, serangan macam apa ini? Dharma tidak terbatas. Mata Raja Fatajam, itu adalah gerakan yang berubah dengan cepat. Dengan raungan, dia mendorong sungai mana ke arah cahaya hitam. Boom, sungai itu bergulung-gulung. Itu penuh dengan mana murni. Itu dapat memusnahkan sembilan hari dan sepuluh tempat. Alasan mengapa Wang Fa dinobatkan sebagai Raja Dharma adalah karena mananya puluhan atau bahkan ribuan kali lipat dari yang lain. Itu hampir tidak ada habisnya dan menakutkan. Di masa lalu, ketika mana besar Raja Dharma keluar, bahkan tetua tertinggi yang lebih tinggi darinya harus dikonsumsi olehnya, tetapi hari ini, dia bertemu Chen Jiu, yang lebih mudah berubah darinya. Dia tidak begitu mudah dihadapi. Hancurkan, I adalah gerakan seperti itu. Chen Jiu berada di kelompok cahaya hitam. Dia tampaknya telah menguasai lubang hitam tak terbatas, melahap semua mana, dan secara bertahap berkembang dan tumbuh. Benar-benar menakutkan. Apa? Kekuatan aneh apa ini? Raja Fatah terkejut dan berteriak lagi, mana itu ganas dan menghancurkan segalanya. Mengaum, sungai mana menjadi ganas. Itu adalah angin, guntur, dan hujan. Bintang-bintang berkelap-kelip dan menghancurkan segalanya. Namun, ketika mereka mencapai cahaya hitam, mereka masih tidak bisa lepas dari nasib untuk dilarutkan. Wang Fa benar-benar tercengang. Sialan, Gucci Dewa Dharma, hancurkan nasib buruk. Wang Fa tidak tahan lagi. Dia akhirnya mengorbankan Gucci Dewa Dharma-nya lagi. Ketika satu Gucci ditembakkan, dunia akan kehilangan warnanya. Kekuatan sihir yang kuat itu akan membalikkan waktu dan ruang. Pada akhirnya, kelompok cahaya hitam Chen Jiu juga akan dipaksa menyusut. Ciptakan. Dan pada saat ini, Chen Jiu melakukan gerakan kedua untuk menciptakan dunia. Si, cahaya ilahi itu tak terbatas. Ruang waktu yang terpelintir ini segera menganggap Chen Jiu sebagai hal utama yang harus dia gunakan, dan mulai melawan tekanan Gucci Dewa Dharma. Para Dewa menggunakan kekuatan mereka untuk menaklukkan para iblis. Raja menolak untuk mematuhi hukum dan memuntahkan seteguk esensi darah. Tangki Dewa hukum terbuka lebar, dan langit menembak jatuh kekuatan tak terbatas para Dewa untuk memberkati Tangki Dewa. Mengaum. Kekuatan dahsyat itu menindas ruang, membuat dunia Chen Jiu mulai hancur dan tak terhentikan. Ciptakan. Chen Jiu minum lagi. Tangannya berubah dan berubah menjadi kendi Dewa Dharma untuk menahan tekanan dari langit. Sungguh jurus yang ajaib, tetapi tidak berguna. Palsu tetaplah palsu. Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Wang Fa terkejut dan mencoba yang terbaik untuk mendesak kendi dan membombardirnya. Boom. Dengan keilahian surga, Gucci Dewa Dharma melaju kencang dan menghancurkan semua rintangan. Gucci Dewa Dharma Chen Jiu hancur berkeping-keping dan tak tertahankan hanya dengan satu pukulan. Bang-bang. Ruang meledak, dan ruang yang diciptakan oleh Chen Jiu hancur total. Tiga bentuk ciptaan hancur total, dan sosoknya dikalahkan sejauh seratus meter. Jangan sakiti dia, aku akan pergi bersamamu. Pada saat ini, Wan Mei tiba-tiba masuk ke medan perang, yang berada tepat di depan Chen Jiu. Kamu, Wan Mei, kamu tunanganku. Apakah kamu benar-benar memiliki pikiran tentang anak laki-laki ini? Dia berani membuat idemu dan ditakdirkan untuk mati. Wang Fa sangat marah. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa mentolerir wanitanya sendiri untuk bertengkar dengan orang lain? Tidak bisakah kamu terlibat? Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Wan Mei benar-benar tersentuh oleh sumpah Chen Jiu-Yi untuk melindunginya sampai mati. Mengapa? Wang Fa sedih dan menatap Wan Mei. Dia merasa bersalah dan bertanya, Aku telah mengejarmu selama bertahun-tahun, menjagamu sepanjang waktu, dan aku punya sesuatu yang baik untukmu. Kamu baru mengenalnya beberapa hari. Kamu hanya tawanannya. Mengapa kamu memiliki perasaan yang begitu dalam padanya? Tidak. Aku hanya tidak ingin dia mati, karena aku sendiri yang akan membunuhnya di masa depan. Wan Mei juga malu untuk mengakui perasaannya yang sebenarnya. Matanya tidak bisa menahan kebencian. 1073 Iya, aku hanyalah tawanannya, dan aku telah dilenyapkan olehnya saat aku menjalin hubungan dengannya. Jika aku jatuh cinta padanya lagi, bukankah aku akan benar-benar menjadi wanita jalang yang dibenci oleh dunia? Tidak mungkin seperti itu. Aku murni dan bersih. Aku tidak bisa jatuh cinta pada seorang pria dengan begitu saja. Jika tidak, tidak peduli apa yang dunia pikirkan tentangku. Aku tidak bisa memaafkan kebebasanku. Sial. Oh, kalau begitu, tidak ada masa depan. Aku akan menangkapnya untukmu sekarang dan membiarkanmu membunuhnya sendiri. Wang Fa sangat gembira saat mendengarnya. Tunangannya tidak berubah pikiran. Tidak ada yang membuatnya lebih bahagia dari ini. Jangan. Wan Mei sedang terburu-buru dan menghentikan Wang Fa dari berkata, Aku tidak membutuhkanmu untuk mengurusi urusanku sendiri. Aku akan menunggu sampai aku kuat di masa depan, lalu menangkapnya dan menyiksanya sampai mati. Baiklah, baiklah, karena kamu bersih keras, aku akan mengampuni seekor anjing hari ini. Wan Mei, ayo kembali. Wang Fa berkompromi. Sekarang dia hanya ingin menjemput Wan Mei dan berkata, Tanggal pernikahan kita akan jatuh sebulan lagi. Kita harus segera kembali dan bersiap. Baiklah, baiklah. Wan Mei menganggup tanpa keberatan. Wan Mei, apakah kamu benar-benar membenciku? Chen Jiu sangat tersentuh, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Wan Mei setelah itu, dia tertegun dan sangat sedih. Aku, benci. Wan Mei menatap Chen Jiu, dan kebencian di hatinya masih terlihat. Bagaimana mungkin dia tidak membenci pengganggu yang kuat itu sebagai seorang wanita? Kemunafikan, Phoenix mendengus melihat situasi ini, tetapi dia tidak langsung mengungkap latar belakang lama Wan Mei, tetapi membiarkan wajahnya penuh. Wajahnya memerah. Wan Mei gugup dan tidak membantah. Dia buru-buru berkata, Wang Fa, ayo kembali. Oke, Wang Fa menganggup dan hendak membawa Wan Mei kembali, tetapi saat ini, sosok Chen Jiu kembali dengan kuat di depan mereka. Tidak bisakah kamu pergi? Kemenangan atau kekalahan kita belum terbagi. Nak, kau sendiri juga akan mati. Sambil mengangkat pot ajaib, hukum raja akan menyerang. Sekarang dia ingin menghancurkan Chen Jiu. Dia khawatir tidak akan punya kesempatan. Tripot naga Jiu-shu. Chen Jiu tidak banyak bicara, tetapi langsung mengorbankan tripot naga Jiu-shu yang kuat. Kekuatan naga itu sangat dahsyat, mengguncang sembilan hari dan sepuluh tempat. Apa, bukankah ini tripot Jiu-shu? Bagaimana bisa sampai ke tanganmu? Ketika dia terkejut, Wang Fa menatap Wan Mei dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya sejenak. Baiklah, jangan salahkan dia. Kami merampoknya. Tidak bisakah kau? Kau pria yang hebat. Mengapa kau harus menyalahkan wanita? Phoenix bersikap tegas dan membawa Wan Mei ke samping untuk membantu Chen Jiu. Jangan khawatir, Chen Jiu tidak akan kalah. Aku, Wan Mei bingung. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini. Nak, ini bukan yang seharusnya kau ambil. Kembalikan padaku dan bunuh dia. Di medan perang, itu adalah perjuangan seorang pria. Wang Fa Huo memberanikan diri tiga kaki untuk memukul pot ajaib, mengguncang langit dan menghancurkan bintang-bintang, dan bersumpah untuk merebut kembali tripot Jiu-shu miliknya. Tripot naga Jiu-shu hanya dapat memainkan kekuatan ilahinya di tangan prajurit darah naga kita. Alasi dia, Chen Jiu mencibir dan mengguncang tripot naga dengan satu tangan. Itu adalah raungan naga yang mengejutkan dunia. Mengaum, kekuatan naga Jiu-shu yang dahsyat tidak terbatas. Itu langsung mengguncang pot ajaib, dengan kebanggaan yang tak tertandingi. Tripot yang jahat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia jelas terkejut, tetapi kemudian Wang Fa dengan marah memarahi, pembalikan esensi darah, rekonstruksi gen, Dewa Dharma muncul dan menguasai dunia. Boom, esensi darah ditaburkan, spiral gen itu ilusi, dan gambar Dewa Raksasa seperti kenyataan tumbuh dari toples Dewa Dharma dengan kecepatan tinggi. Zheng, begitu Dewa Raksasa membuka matanya, dia memperlihatkan misteri perubahan hidup. Matanya seakan melihat ke masa lalu, tetapi tampak tak berdaya. Sungguh cara generasi gen yang dahsyat, tetapi pada akhirnya, itu hanyalah genmu, yang tidak dapat dibandingkan dengan gen Dewa Dharma. Zheng Jiu mencibir dan meremehkan, tetapi juga memahami cara masing-masing. Cukup untuk membunuhmu. Wang Fa memarahi dengan keras. Itu adalah gelombang, dan Dewa Dharma melesat. Boom, ini adalah kehendak tertinggi. Dia menamparnya terbalik dan menyemprotkannya ke dalam pot ajaib. Dia menembakkan gelombang cahaya dan bayangan seperti napas naga, melenyapkan langit dan bumi, menghancurkan sumbernya, dan mengguncang waktu dan ruang dunia. Raungan, naga itu meraung, naga Jeusyu menjadi nyata, dan Chen Jiu seperti seorang ksatria naga. Dalam cahaya dan bayangan ini, dia melawan arus dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Dekat, pada saat ini, Dewa Dharma menegur dengan lembut dan minum, dan mana mengalir kembali. Itu bersama sosok Chen Jiu dan naga, yang tiba-tiba mengebor ke dalam tangki Dewa Dharma. Haha, kamu telah memasuki tangki Dharmaku. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu akan dikonsumsi olehku. Dia tertawa bangga, dan Raja Dharma sangat senang. Ini, ketika Phoenix dan Wan Mei khawatir, Chen Jiu tidak mengecewakan mereka. Bang-bang, Gucci Dewa Dharma bergetar seolah-olah bisa pecah kapan saja. Itu mengguncang dunia dan membuat orang panik. Apa, naga jahat? Bahkan memikirkannya. Para Dewa menggunakan kekuatan mereka untuk mengejutkan dan menghancurkan iblis. Metode Raja tiba-tiba berubah warna, itu adalah pukulan yang keras untuk menyemprotkan seteguk esensi darah lagi dan meminjam kekuatan para Dewa untuk mengejutkan dan menghancurkan Chen Jiu. Hem, jangan kira kau bisa meminjam kekuatan Dewa. Tegur Chen Jiu Leng. Di kehampaan langit, sebuah saluran suci tiba-tiba terbuka, dan kekuatan naga yang tak terbatas jatuh. Itu ditembakkan ke dalam pot ajaib. Raungan, naga itu memiliki kekuatan naga. Ini seperti menambahkan sayap pada harimau, klang. Dengan suara, pot ajaib itu dibuka oleh naga, dan sosok Chen Jiu muncul. Sialan, tutupi untukku. Wang Fa minum dengan tergesa-gesa. Dia menginjak tutup toples dan terus menuangkan usahanya untuk menyegel Chen Jiu. Panlong meregangkan tubuhnya, dan dunia hancur. Pada saat ini, Chen Jiu berteriak, benar-benar menghancurkan harapan Wang Fa. Papa, pot ajaib itu retak, dan tubuh naga itu muncul. Boom. Dengan ledakan, pot dewa itu pecah, dan naga Jiu Shu yang kuat berkeliaran keluar. Ah, kau, kau menghancurkan pot ajaibku. Bagaimana mungkin? Wang Fa mundur dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Meskipun ada beberapa fragmen suci, itu hanya tiruan. Apakah kamu benar-benar berpikir itu tidak bisa dihancurkan? Chen Jiu berkata dengan penghinaan yang tak henti-hentinya, kaleng dewa dharma yang asli pada tahun-tahun itu pecah, apalagi yang palsu. Wang Fa, bunuh dirimu. Boom. Chen Jiu memarahi. Dia menunggangi seekor naga dan sangat kuat dan sombong. Dia mendekati Wang Fa dan menyerangnya. Sialan, hukum tertinggi. Dia sangat tidak yakin. Wang Fa bangkit untuk melawan, tetapi saat ini, bahkan jika dia memiliki lebih banyak mana, dia tidak dapat mengalahkan tirani naga Jiu Shu. Bang bang, tubuhnya jatuh dan darah berceceran ke langit. Akhirnya, hukum raja ditahan di cakar naga oleh naga dewa. Itu sangat tertindas. Jangan, jangan bunuh dia. Chen Jiu terkejut dan wajahnya sangat malu. 1074. Chen Jiu, jangan bunuh dia. Ya, dia tidak berani menatap mata Chen Jiu yang tajam dan tajam, menundukkan kepalanya dan mencubit. Tetapi Wan Mei masih memohon pada Raja Dharma. Beri aku alasan. Tegur Chen Jiu. Alasannya, tentu saja, dia menyukaiku. Dia tunanganku. Tentu saja, dia tidak ingin aku mati. Chen Jiu, jangan berpikir sia-sia. Kamu tidak dapat menghancurkan hubungan Wan Mei denganku selama bertahun-tahun. Meskipun dia kalah telak, Wang Fa sangat bangga saat ini. Meskipun bangga menjadi seorang pria, lebih bangga lagi jika bisa memenangkan hati wanita. Benarkah? Wan Mei, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wan Mei. Aku, Wan Mei ragu-ragu. Hatinya sakit. Dia ingin menjelaskan. Dia ingin memberitahu Chen Jiu bahwa itu tidak benar. Sebenarnya, hatinya ada padanya. Namun, penjelasan seperti itu akhirnya tercekat di tenggorokan Wan Mei. Dia tidak bisa mengatakannya karena dia tidak tahan jatuh cinta pada pria yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Apakah karena dia sangat mampu dan membuat tubuhnya takut, sehingga dia akan membiarkannya mengemudi seumur hidup? Tidak, aku bukan pelacur, juga bukan jalang. Bagaimana aku bisa menakuti seorang pria dengan mudah? Ini adalah harga diri wanita. Di bawah tekanan fisik dan mental yang ekstrim, dan erosi esensi Chen Jiu, Wan Mei telah berkomitmen pada Chen Sembilan, dan telah setia pada gadis kecilnya. Menunggu hidupnya untuk hidup dan bermain untuknya. Ini sangat bahagia meskipun ini bukan kehidupan yang diinginkan Wan Mei. Ya, hati Wan Mei bangga. Dia tidak ingin hidup seperti ini. Karena dalam kasus ini, bagaimana dia akan menghadapi kerabat dan teman-teman yang mengenalnya dengan baik di masa depan? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu telah dibodohi oleh seorang pria, dan kemudian tubuh dan pikiranmu mematuhinya? Kamu bersedia mengikutinya sebagai gadis kecil yang memanggil dan membiarkan perak bermain sepanjang hidupmu? Aku tidak bisa membayangkan bahwa Wan Mei tidak bisa menerima kenyataan seperti itu, jadi dia ingin melawan dan membalas. Ham, pria Bao, meskipun kau membuatku bahagia, bagaimanapun juga, kau telah melanggar keinginanku sebelumnya, jadi aku minta maaf. Aku harus membiarkanmu sedikit menderita, jadi kau tahu bahwa wanita kita tidak dapat ditundukkan dengan perakmu. Ya, Wang Fa benar. Aku telah bermasalah dengannya selama bertahun-tahun, dan aku telah menumbuhkan perasaan yang tidak dapat dihancurkan. Chen Jiu, kau bisa melakukan yang terbaik, dan tidak mungkin bagiku untuk jatuh cinta padamu. Di bawah tatapan mata Chen Jiu yang bertanya-tanya, Wan Mei tiba-tiba berbicara. Bertentangan dengan hatinya, itu merupakan pukulan berat bagi Chen Jiu. Apa? Chen Jiu Jiu terkejut. Tubuhnya ketakutan kembali. Wajahnya sangat putih dan tidak berwarna. Itu sangat jelek. Wan Mei, kau gila, apakah kau sudah lupa kebahagiaan yang dibawa Chen Jiu pada kita? Phoenix tak kuasa menahan diri untuk menatap dengan takjub. Saudari Phoenix, jangan bicara lagi. Kebahagiaan itu hanya pura-pura yang kumiliki agar bisa bekerja sama denganmu. Sekarang Wang Fa datang untuk menyelamatkanku, dan tentu saja aku ingin pergi bersamanya. Pada saat ini, Wan Mei benar-benar memutuskan tindakan selanjutnya. Mengikuti Wang Fa, pergi dari sini, meninggalkan kenangan yang tak terlupakan ini, tetapi harus meninggalkan kehidupan, Dewi yang sempurna, tidak boleh jatuh di sini. Berpura-pura, hal semacam itu juga bisa dipura-purakan. Phoenix menatap, yang benar-benar membuat Wan Mei malu. Wajahnya yang merah buru-buru mengingatkan, Chen Jiu, hal-hal sebelumnya telah berlalu. Tidak peduli apa yang terjadi, tolong jangan sebutkan itu lagi. Wan Mei, apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamanya? Chen Jiu menegaskan lagi. Ya, aku ingin pergi bersamanya. Sebaiknya kamu tidak menghentikanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan mati bersamanya. Kata Wan Mei, bersumpah untuk melindungi hukum raja sampai mati. Wan Mei, jika kamu benar-benar menyukainya, mengapa kamu bersumpah untuk melindungiku tadi? Chen Jiu bertanya, seluruh wajahnya bingung. Hem, aku baru saja mengatakan bahwa aku akan membunuhmu sendiri. Wan Mei melotot marah pada Chen Jiu. Wan Mei, kau, kau benar-benar mengecewakan kami. Phoenix memarahi dengan ketidakpuasan di wajahnya dan berkata, Chen Jiu, lupakan saja, jangan lihat hal-hal seperti dia. Wanita seperti itu tidak punya apa-apa untuk dilewatkan. Biarkan mereka pergi. Aku yakin dia akan menyesalinya di masa depan. Chen Jiu, aku akui bahwa kau sangat kuat, tetapi kami adalah anak-anak dewa di kuil dan memiliki status yang tinggi. Jika kau tidak ingin menyebabkan perang antara kedua kamar, sebaiknya kau biarkan kami pergi. Wang Fa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata lembut saat ini, berharap untuk segera pergi dari sini. Chen Jiu, ayo pergi. Wan Mei juga bertanya. Pada saat ini, jika naga tidak melepaskannya, Wang Fa tidak bisa pergi jika dia ingin pergi. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Chen Jiu menolak dengan serius saat ini. Apa, kau, apa yang ingin kau lakukan? Wan Mei bilang dia tidak menyukaimu. Apa yang kau paksa kami lakukan? Apa kau tidak bisa mengerti orang? Wang Fa marah dan menatap Chen Jiu dengan ketidakpuasan yang tak berujung. Chen Jiu, mimpi itu telah terbangun. Aku sarankan kau untuk bangun. Aku tunangan Wang Fa dan tidak bisa menyukaimu. Sebaiknya kau lepaskan kami, kalau tidak kau akan membunuh kami. Bahkan jika kita adalah pasangan yang melarikan diri, aku tidak bisa memiliki kasih sayang padamu. Kata Wan Mei, memukul Chen Jiu dengan keras, membuat wajahnya pucat pasi, akhir yang sulit. Ini sangat memalukan. Hatinya sangat sakit, tetapi Chen telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari sembilan tahun. Dengan kemunduran ini, mustahil untuk menjatuhkannya dan menenangkan pikirannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berhutbah dengan sangat sombong, wanita yang aku suka Chen Jiu tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain, karena kau ingin mati. Aku akan membantumu. Apa kau? Ah! Wang Fa terkejut. Tubuhnya hancur dan kabut darah menutupi langit. Itu sangat menyedihkan. Chen Jiu, kamu konyol sekali. Bagaimana mungkin kamu benar-benar bisa membunuh orang? Wan Mei langsung cemas. Dia berteriak dengan tegas, apakah kamu benar-benar ingin menyebabkan perang antara kedua kuil? Wan Mei, kamu masih belum mengenal pria ini. Jika kamu memaksanya seperti ini, kamu hanya akan membuatnya gila. Phoenix dengan ramah menasihati, kamu bisa kembali sekarang. Mimpiku telah terbangun, dan aku tidak bisa melihat ke belakang. Wan Mei menggelengkan kepalanya dan menolak untuk bersikap lembut. Apakah kamu tidak mendengar bahwa kamu dapat mengunjungi kembali mimpi lamamu? Phoenix terus menasihati. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu tidak membujuknya dengan cepat? Begitu Wang Fa meninggal, itu akan sangat merepotkan. Wan Mei memarahi dengan malu, yang merupakan ketidakpuasan yang besar. Aku tidak bisa mengendalikan keinginan pria ini. Sebagai seorang wanita, kita hanya perlu mengikutinya dan mendukungnya dengan baik. Phoenix berkata dan menatap Chen Jiu dengan penuh kasih sayang. Keyakinan yang tulus ini mengejutkan Wan Mei. Kau, Wan Mei menatap dan tidak percaya bahwa Dewi Phoenix yang agung benar-benar meyakinkan seorang pria dengan sepenuh hatinya. Ah, tolong aku, jangan, teriaknya. Metode Raja diserap dengan kuat oleh Chen Jiu, yang benar-benar membuat jiwanya ketakutan. 1075 Wang Fa, putra para dewa dari berbagai dewa, memiliki status yang sangat tinggi. Dia ingin angin mendapatkan angin dan hujan mendapatkan hujan. Orang seperti itu hidup dengan sangat takut-takut. Dia memiliki 10 ribu nostalgia untuk dunia. Si, di bawah penyerapan kuat Chen Jiu, jiwa Wang Fa mengering, esensinya layu, dan ancaman kematian membuatnya kehilangan jiwa dan keberaniannya. Itu adalah permohonan belas kasihan yang putus asa. Chen Jiu, hentikan dengan cepat. Apakah kamu benar-benar ingin membuat kesalahan besar? Wan Mei Jiu minum dengan ketidakpuasan yang bersemangat di wajahnya. Jangan khawatir, jika kamu mengusirnya, aku akan mengusirmu. Apakah kamu tidak ingin menjadi pasangan yang putus asa dengannya? Aku memenuhi persyaratanmu. Chen Jiu saling melotot. Aku, Wan Mei terkejut dan terpaksa tidak bisa berkata-kata. Dia juga sangat sedih dengan kebencian di mata Chen Jiu. Tidak, Chen Jiu, dia ingin mati. Tetapi aku tidak ingin mati. Tiba-tiba, Wang Fa meraung. Oh, bagaimana bisa kau mengatakannya? Kau tidak menyukainya. Bukankah lebih baik kau pergi ke mata air kuning bersamanya? Chen Jiu berpikir dan memperlambat penyerapannya. Tidak, itu terlalu buruk. Wang Fa segera menjelaskan, aku punya banyak kekasih. Bagaimana mungkin aku benar-benar menyukai orang lain? Aku hanya ingin bermain dengannya. Aku tidak mengenalnya dengan baik. Apa, Wang Fa? Kau, kau adalah hadiah dan sumpah aliansi. Apakah ini semua palsu? Wan Mei menatap. Dia benar-benar tidak menyangka akan ditentang oleh Wang Fa terlebih dahulu. Apa yang kau tahu? Hanya seorang wanita? Aku akan memberimu beberapa hadiah besar, dan kau akan tergerak. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan kembali barang-barang ini sesuka hati saat aku bermain denganmu. Wang Fa mencibir, memperlihatkan hatinya yang kotor. Tidak, tidak seperti itu, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Wang Fa pertama-tama menolak, dan Wan Mei tidak bisa menerima kenyataan itu. Hem, dia hanya wanita bodoh. Bahkan jika aku menikahimu, kau pikir kau bisa memuaskanku. Menantu rajaku selalu pria, wanita, tua dan muda. Seleraku sangat luas. Kau sedikit cantik, tapi aku bosan bermain-main selama beberapa hari lagi. Menantu raja memukul Wan Mei dengan keras lagi. Tidak mungkin, saat ini, untuk bertahan hidup, Wang Fa melakukan semua yang dia bisa, bahkan jika dia putus dengan Wan Mei. Dasar binatang, Seng, kalian pria tidak punya hal yang baik. Wan Mei memarahi dengan marah. Itu adalah air mata yang jatuh dan kesedihan yang tak terbatas. Wan Mei, aku ingin putus denganmu. Mulai hari ini, kita akan memutuskan hubungan. Kau bukan lagi tunanganku? Oke. Tepat setelah kata-kata kejam di sini, Wang Fa menatap Chen Jiu dan berkata, apakah kau puas dengan apa yang aku lakukan? Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengannya. Jangan biarkan aku mati. Aku tidak bisa menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon. Iya, Wang Fa, orang-orang sedang sekarat, dan kata-kata mereka bagus. Jika kamu bisa mengatakan yang sebenarnya sebelum kamu mati, aku bisa memberimu kebahagiaan. Chen Jiu menganggup dan tidak berniat melepaskannya. Apa, Chen Jiu, kau, Wang Fa menatap dan tidak dapat menahan diri. Ia harus menahan diri dan memohon lagi, Chen Jiu, aku punya berita penting yang dapat membeli hidupku. Oh, berita apa yang ingin kau bicarakan? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan penuh minat. Kau berjanji untuk melepaskanku terlebih dahulu, atau aku akan mati. Wang Fa tidak bodoh. Hem, jika aku membunuhmu, aku masih dapat mencari jiwamu. Kau mengatakannya atau tidak, Chen Jiu tidak menelan ludah. Aku, maka kau harus menepati janjimu. Jika berita ini cukup berat, kau harus melepaskanku. Wang Fa tertahan. Selain berkompromi, ia harus berkompromi. Cepat bicara, Chen Jiu membentak. Baiklah, aku tahu di mana kuil para dewa akan lahir selanjutnya. Wang Fa berkata dengan heran. Apa, bagaimana mungkin kuil para dewa lahir di tanah suci? Chen Jiu bertanya-tanya. Tanah suci disebut tanah suci. Apakah menurutmu itu sia-sia? Konon benua ini dirobohkan oleh para dewa dalam perang duniai. Di dalamnya, ada runtuhan kuil yang tak terhitung jumlahnya, di mana harta karun yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk digali. Wang Fa kemudian berkata dengan gemetar, apakah kamu tahu kerajaan para dewa? Konon peradaban darmanya didirikan atas dasar tanah suci. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Meskipun hanya ada sedikit harta karun di sini, jika kamu dapat menjelajahi satu atau dua, kamu dapat menjadi orang terkenal bahkan jika kamu mencapai kerajaan para dewa. Apa, ada legenda seperti itu? Lidah Chen Jiu-sia juga sangat terkejut. Tentu saja, apakah hal yang begitu penting cukup untuk membeli hidupku? Wang Fa kemudian merasa sedikit bangga. Cepat katakan lokasinya. Chen Jiu memarahi. Gunung Jiulian, di sini, kata Wang Fa. Kamu, apakah kamu tidak bercanda? Chen Jiu marah dan marah. Chen Jiu, tenanglah, aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Meskipun kamu tinggal di sini untuk sementara, kamu bukanlah penguasa hukum di sini. Suatu hari, kamu akan dipaksa meninggalkan tempat ini karena tekanan. Begitu kamu pergi, bukankah Sen Sang menyerah? Raja Fa segera membujuk. Jika kamu berkata begitu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Mata Chen Jiu tampak menyeramkan. Chen Jiu, jangan terburu-buru. Bergeraklah. Aku bersumpah bahwa jika aku memberitahu orang kedua yang masih hidup tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membunyikan lima guntur setiap hari. Aku tidak akan mati. Wang Fa dengan gugup mengambil sumpah yang berat dan berkata, selama kamu membiarkanku pergi, aku tidak hanya akan menyimpan rahasia untukmu, tetapi aku tidak akan datang ke sini untuk mengganggumu menjelajahi harta milik dewa. Bagaimana? Jika ini benar, itu benar-benar dapat membeli hidupmu. Chen Jiu menganggup dan tidak dapat menahan diri untuk melihat Wan Mei dan bertanya, bagaimana sikapmu sekarang? Hatiku tidak berubah, aku masih ingin pergi bersamanya. Perkataan Wan Mei niscaya kembali menyakiti hati Chen Jiu. Apa, Wan Mei? Apa kau melakukan kesalahan? Kau masih menyukai orang sekecil itu? Phoenix terkejut. Ia membenci besi tetapi tidak baja. Dia bisa kejam, tetapi aku tidak bisa tidak adil. Karena aku telah berjanji untuk menikahinya, aku akan mengakuinya dalam hidupku. Wan Mei berkata dengan tegas, aku harap kau melepaskan kami. Dasar jalang, kau ingin mati dan jangan menyakitiku. Aku bilang aku tidak menginginkanmu lagi. Jangan menempelkannya padaku seperti itu. Apakah kau pikir kau adalah putri dewa? Aku katakan padamu, jika aku menginginkan wanita, aku sama sekali tidak menginginkanmu. Wang Fa memarahi dengan keras. Itu untuk segera menyingkirkan hubungan dengan Wan Mei, aku sangat khawatir Chen Jiu akan menyalahkannya untuk ini. Kau tidak menginginkanku, tetapi aku harus pergi hari ini. Wan Mei bersikeras. Baiklah, jika kau benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Hanya Wan Mei, masuklah bersamaku. Aku ingin berbicara denganmu sendirian. Chen Jiu menghela nafas, memperlambat keadaan pikirannya. 1076 Di dalam gua yang hangat, dua sosok berdiri berhadapan. Mantan kekasih itu telah mencintai tanpa batas di sini, tetapi saat ini, dia menghadapi rasa sakit karena perpisahan. Chen Jiu, katakan saja apa yang kamu miliki. Kata Wan Mei, jelas mengingat kegilaan kemarin, dan wajahnya sangat merah dan lembab. Wan Mei, apakah kamu tidak puas denganku? Jika kamu mengatakannya, aku akan mengubahnya. Tolong jangan tinggalkan aku, hatiku padamu tulus. Chen Jiu hampir memohon dan menatap wajah Wan Mei yang sempurna, yang membuatnya enggan untuk menyerah. Chen Jiu, ayolah, ini tidak seperti yang seharusnya kamu lakukan sebagai seorang pria. Wan Mei menggelengkan kepalanya, tetapi dengan kejam menolak Chen Jiu dan berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk mengubah apapun untukku. Kita adalah orang-orang di dua jalan. Kita berpotongan di sini, tetapi kita tidak bisa mengikuti. Apakah kamu benar-benar membenciku? Chen Jiu bertanya lagi. Ya, aku benci, aku benci kamu mengambil tubuhku yang tidak bersalah. Wan Mei menganggup dengan giginya. Awalnya aku memang melakukan kesalahan, tapi aku sudah minta maaf. Apakah kau tidak ingat kebahagiaan yang ku bawa padamu akhir-akhir ini? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan cerita lama itu lagi. Chen Jiu, diamlah, wajahnya memerah karena malu. Wan Mei langsung berteriak, jangan katakan ini padaku. Akhir-akhir ini, kau dan Phoenix bersama-sama, menghancurkan tubuhku dan mengganggu keinginanku. Aku sudah bangun sekarang, kau tidak boleh membiarkanku jatuh lagi. Benarkah? Apakah itu yang kau pikirkan tentang kita di dalam hatimu? Chen Jiu berkata dengan sangat sedih, apakah tidak ada kemungkinan untuk pulih di antara kita? Tidak, aku lebih baik tidak pernah melihatmu lagi dalam hidupku. Wan Mei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak berperasaan. Apakah kau masih akan menikah dengan Raja Dharma? Chen Jiu bertanya lagi. Tentu saja, jika aku tidak menikah dengannya, siapa yang akan ku nikahi? Wan Mei melotot. Kau, Chen Jiu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Wan Mei. Dia sangat marah, puf. Seketika, setegup darah yang mengalir deras tidak dapat menahan diri, yang sangat menyedihkan. Chen Jiu, kamu, kamu baik-baik saja. Wan Mei merasa tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak peduli. Meier, kamu masih peduli padaku, bukan. Chen Jiu bertanya dengan berlebihan, mencoba mendapatkan belas kasihan Wan Mei. Chen Jiu, jangan lakukan ini. Kita sudah berpisah. Tidak mungkin di antara kita. Tolong jangan memaksaku lagi. Kata-kata Wan Mei benar, tetapi nadanya jauh lebih tenang. Awalnya, dia kehilangan tubuhnya karena Chen Jiu, yang membuatnya sangat marah, tetapi sekarang melihat perasaan sebenarnya yang diungkapkan oleh Chen Jiu, dia sebenarnya sangat tersentuh dengan sisi engganya. Namun, dia masih tidak bisa jujur pada dirinya sendiri, karena dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Karena alasan fisik, dia akan jatuh cinta pada seorang pria. Kenapa kamu begitu bodoh? Chen Jiu tidak dapat menahannya. Dia pun berkata, Ya, aku telah menyakitimu, tetapi kamu tidak bisa menyerah untuk menikahi sampah seperti Raja Dharma. Aku menyukainya, tidak bisakah? Aku hanya ingin menikahinya. Ini kebebasanku. Hatinya menghangat, tetapi melihat penampilan Chen Jiu yang kasar, hati Wan Mei tidak bisa menahan perasaan halus dan cepat, jadi kata-katanya berubah dan benar-benar menghantamnya. Kau jalang. Chen Jiu sangat marah dan berkata dengan kasar, Wan Mei, aku benar-benar tidak menyangka kau akan menjadi jalang seperti itu. Hem, aku jalang, jadi apa? Wan Mei tidak membantah, tetapi dia mengangkat air mata yang menggantung di matanya. Wan Mei, aku benar-benar menyukaimu. Aku harap kau memberiku kesempatan. Oke, Chen Jiu tiba-tiba merasakan sakit yang tak terhingga lagi. Chen Jiu, kau benar-benar menyukai jalang. Seleramu tidak serendah itu. Wan Mei mencibir, dan hatinya juga tergerak. Apa yang kau inginkan dariku sebelum kau memaafkanku? Bukankah aku lebih baik dari bajingan Wang Fa? Chen Jiu bertanya tanpa daya. Aku tidak menginginkanmu. Kalian berdua sebenarnya ternak. Seng, aku bisa melihat kalian, tetapi dia lebih baik darimu dan ingin bermain. Dapatkan aku, setidaknya dia akan memberiku sesuatu untuk membujukku agar bahagia. Dan kamu, kamu hanya tahu bagaimana bertindak gegabuh. Tentu saja kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Kata Wan Mei dengan ekspresi menghina. Apa, Meyer? Di dalam hatimu, aku hanyalah orang kasar. Seng, Chen Jiu menatap, tidak diragukan lagi sangat kecewa. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak membujuknya untuk bahagia akhir-akhir ini. Tetapi pada akhirnya, apakah dia lupa? Ya, itu saja. Menghadapi pertanyaan Chen Jiu, Wan Mei menganggup dan berkata, bisakah aku pergi sekarang? Pergi. Kemana kamu ingin pergi? Chen Jiu berdiri di depannya dan berkata dengan sombong, Wan Mei, aku akan memberitahumu semuanya, tetapi kamu masih tidak mendengarkan, jadi jangan salahkan aku. 1077 Kau, apa lagi yang ingin kau lakukan? Wan Mei melangkah mundur dan menatap wajah Chen Jiu yang ketakutan. Tidak melakukan apa-apa, lakukan saja pada wanitaku, Wan Mei. Tidakkah kau pikir kau murahan? Kalau begitu layani aku dengan baik, Chen Jiu tersenyum tidak ramah. Kau, kenapa kau begitu tidak tahu malu? Wan Mei menatap dengan marah, dengan ekspresi kesal. Aku tidak ingin muka, aku hanya orang kasar di hatimu. Wajah apa yang aku inginkan? Chen Jiu menertawakan dirinya sendiri. Chen Jiu, mimpi kita telah terbangun. Tolong jangan memaksaku lagi. Wan Mei menasihati. Dia sangat malu. Tidakkah kau ingin pergi? Mari kita kunjungi kembali mimpi lama itu bersamaku. Aku puas dan aku akan membiarkanmu pergi. Chen Jiu tiba-tiba mengatakan persyaratannya. Apa? Kau, apa yang terjadi? Mata putih Wan Mei tidak dapat diterima. Wan Mei, wanitaku sama sekali tidak boleh disentuh. Aku akan melepaskanmu hari ini, biarkan kau kembali dan berpikir jernih. Jika kau benar-benar berani main-main, jangan salahkan aku karena membunuh kuil dan menculikmu. Chen Jiu menuntut tanpa henti. Kau tidak masuk akal. Kau terlalu sombong. Mengapa kau harus menjagaku? Aku hanya berbicara denganmu dan tidak menjual diriku padamu. Mengapa kau harus menjagaku begitu luas? Wan Mei memarahi dan sangat tidak puas. Pergi atau tidak, pikirkan sendiri. Chen Jiu sangat sombong. Pihak lain harus menyetujui persyaratannya. Dia mengangkat senjata perang tinggi-tinggi. Berdiri di depan Wan Mei, dia membuatnya sangat malu dan tidak berdaya. Pada saat yang sama, kehangatan datang dari hati Wan Mei. Dia samar-samar berpikir bahwa yang dia inginkan adalah pria seperti itu. Dia memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab. Bahkan jika dia menyerahkannya, dia tidak akan menyerahkan dirinya sendiri. Betapa langka emosi seperti itu. Kalau saja bukan karena rasa malu dan hina di hatinya, Wan Mei merasa ingin langsung mengaku dan berbagi cinta dengannya. Saat ini, melihat penampilan Chen Jiu yang menjulang tinggi, bibirnya kosong dan tidak bisa menahannya. Bersumpah, kemarilah dan berlutut. Kata-kata Chen Jiu akhirnya terdengar, sombong dan tidak bisa ditolak. Kamu, Wan Mei menatap Chen Jiu. Dia sangat tidak rela sehingga dia berhasil menyingkirkan rasa kagumnya. Sekarang dia harus berlutut di depannya. Dia benar-benar takut akan kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Wan Mei, entah kamu pergi atau tidak, kamu harus melayaniku sekarang. Layani aku dengan baik, kamu tidak punya pilihan kedua. Chen Jiu dengan marah menghalangi jalan mundur Wan Mei. Iya, jika kamu pergi, kamu harus mengunjungi kembali mimpi lamamu dengan Chen Jiu sebelum kamu bisa pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu harus melayani Chen Jiu. Wan Mei benar-benar tidak punya pilihan lain saat ini. Baiklah, aku bersumpah, setelah aku meninggalkanmu hari ini, aku tidak akan membiarkan pria lain menyentuhku. Apakah itu tidak apa-apa? Wan Mei menatap Chen Jiu dan tersipu dengan wajah pucat. Akhirnya, dia hanya setuju. Sebenarnya, dia tidak benar-benar ingin putus dengan Chen Jiu ketika dia pergi. Bahkan jika dia keluar, dia tidak akan membiarkan pria lain terlibat. Mengeluarkan sumpah seperti itu tidak berdampak padanya. Wan Mei, aku tahu kamu tahu urusan terkini. Ayolah, aku tidak sabar. Chen Jiu kemudian melambaikan tangannya dan berteriak pada Wan Mei. Chen Jiu, ini yang terakhir. Di masa depan, kamu tidak boleh memintaku melakukan hal-hal seperti itu. Dia mengatupkan giginya dan memperingatkan Chen Jiu dengan serius. Pada saat yang sama, Wan Mei juga memperingatkan dirinya sendiri. Terakhir kali hari ini, jawaban Chen Jiu secara langsung membuat Wan Mei malu. Untuk hal semacam ini, sebenarnya, dia sangat terampil. Dia melirik kebenciannya, dan Wan Mei berlutut karena malu, dan semua kecantikannya terbuka kembali. 1078 Mayor, bagaimana? Ikutlah denganku, aku akan membuatmu bahagia setiap hari. Bagaimana? Chen Jiu akhirnya memeluk Wan Mei dan bertanya lagi. Chen Jiu, ayolah, kataku, mimpi itu telah terbangun. Wan Mei tergerak dan ingin berjanji, tetapi dia masih memiliki sedikit kegigihan di hatinya. Mayor, sepertinya kamu membutuhkan perasaan yang lebih bahagia. Wajah Chen Jiu langsung menjadi serius. Apa? Kamu tidak ingin datang lagi. Kamu telah melakukan semua yang bisa kulakukan, dan kamu telah melakukan semua yang bisa kulakukan. Apa lagi yang kamu inginkan? Wan Mei Jiao tidak bisa menahan gemetar. Tidak, ada tempat lain yang tidak kudapatkan. Hanya dengan mendapatkannya, aku bisa benar-benar mendapatkanmu. Chen Jiu kemudian menunjuk ke alis Wan Mei, yang merupakan hotbah yang serius. Kamu, apa maksudmu? Wan Mei awalnya tidak mengerti. Jiwa, aku menginginkan jiwamu. Chen Jiu kemudian berkata dengan tidak sopan. Apa? Chen Jiu, jangan pergi terlalu jauh. Wan Mei Jiao memarahi. Ada rahasia terdalam di dalam jiwanya. Dia tidak bisa membiarkan Chen Jiu menemukannya. Aku bilang, aku ingin mengambil semuanya darimu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku dalam hidupmu. Hari ini, kamu tidak punya jalan lain selain berjanji padaku. Chen Jiu berkata dengan hegemoni yang tak berujung. Kamu, kamu memeras. Bahkan jika kamu mendapatkan semuanya dariku, jika aku tidak mencintaimu, kamu ditakdirkan untuk menjadi tragedi. Wan Mei memarahi, sangat tidak puas dengan tindakan Chen Jiu. Jika aku melepaskan wanita yang aku suka, itu akan menjadi tragedi terbesar dalam hidupku. Chen Jiu memiliki pandangan yang berbeda. Dia berbicara dengan positif dan penuh kasih sayang, meskipun kamu dan aku memiliki awal yang buruk, hatiku mencintaimu adalah benar. Meskipun kamu membenciku sekarang, aku tidak menyalahkanmu. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memengaruhimu. Bahkan jika itu adalah tragedi, aku akan mengubahnya menjadi komedi. Kamu terlalu sombong. Bagaimana kamu bisa kuat dalam hal-hal emosional? Kamu tahu, tidak manis untuk memutar balikkan keadaan. Wan Mei membalas dan bertanya lagi. Bukankah itu sangat manis? Beraninya kau mengatakan kau tidak senang dan tidak puas? Chen Jiu tiba-tiba tersenyum. Itu sesuatu yang lain. Dasar bajingan, Wan Mei memikirkan kebahagiaan dan kecantikannya yang tak terbatas. Dia sedang sekarat dan tidak bisa menghadapinya. Mayor, sejujurnya, aku hanya ingin memutar balikkan perasaanku hari ini. Suka atau tidak, kau harus bekerja sama denganku. Chen Jiu akhirnya berkata lagi, yang sama sekali tidak mudah. Aku tidak, aku tidak ingin bekerja sama denganmu. Wan Mei marah. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Mayor, sebaiknya kau tidak memaksaku. Chen Jiu melotot. Tubuhku telah diberikan kepadamu. Kau tidak dapat menyentuh jiwaku lagi. Wan Mei juga sangat tegas saat ini, karena dia benar-benar takut jiwanya akan ditangkap, karena jika demikian, semua rahasianya akan hilang. Jika pria ini tahu bahwa tubuh dan pikirannya telah direbut olehnya sejak lama, apa yang harus dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Dia akan mengejek dan memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu saat itu, bukan? Karena kamu tidak bekerja sama denganku, jangan salahkan aku karena menjadi kuat. Kata Chen Jiu, bersemangat di tengah alisnya. Dia menembakkan cahaya, yang langsung menembus ke tengah alis Wan Mei. Chen Jiu Lai datang ke dunia jiwa Wan Mei dan menemukan bahwa itu adalah tempat suci dari kaca berwarna cemerlang. Chen Jiu, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana kamu bisa langsung menerobos jiwaku? Jiao minum dan terdengar di udara. Sosok Wan Mei yang anggun dan cantik penuh dengan ketidakpuasan pada saat godaan dan kebingungan yang tak terbatas. 1079 Milikmu adalah milikku. Jika kau bisa berada di sini, aku bisa masuk. Chen Jiu berkata dengan wajar, Wan Mei, kemarilah dan temani aku. Boom! Dengan tangan besar di udara, dia mengarahkannya ke inti jiwa Wan Mei dan sangat sombong. Dasar bajingan, kau tidak bisa mendapatkanku dan menyebarkannya untukku. Wan Mei tidak bisa menolak Chen Jiu, tetapi jiwanya dapat menghilang sesuka hati. Ketika dia menghindari Chen Jiu, cahaya tak terbatas ada di langit, dan suaranya terdengar lagi. Chen Jiu, jangan paksa aku, kalau tidak, aku lebih baik mati. Mau mati, apa kau pikir kau bisa melakukannya? Chen Jiu tiba-tiba tersenyum licik dan tidak melihat bagaimana dia bergerak, tetapi dunia jiwa Wan Mei tampaknya mengalami gempa bumi tiba-tiba, yang merupakan getaran hebat. Ah, dasar bajingan, kau menyanjungku lagi. Kau terlalu rendah. Wan Mei secara alami memahami niat Chen Jiu dalam sekejap. Dia tercengang. Seorang penjahat seperti jiwa juga muncul tanpa sadar. Bang, suatu ketika, penjahat jiwa dalam peri terbang itu ditangkap oleh Chen Jiu dalam pelukannya. Tidak ada jalan keluar dan tidak ada tempat bersembunyi. Kau tidak mau malu, lepaskan aku. Setelah ditangkap oleh Chen Jiu, Wan Mei meramalkan nasibnya. Wan Mei begitu cemas hingga berkeringat. Kau tidak ingin bunuh diri. Aku khawatir kau tidak bisa melakukannya atas kebaikanku. Chen Jiu tersenyum bangga dan sangat puas dengan keterampilan uniknya. Kau, Chen Jiu, kau telah memusnahkanku sekali. Tidakkah kau ingin melakukannya lagi? Wan Mei menatap dan berkata dengan marah. Lagi pula, ada satu kali, dan tidak banyak yang bisa dilakukan lagi, bukan? Chen Jiu tersenyum dan tidak mempedulikannya dengan keras, yang langsung menyebarkan cahaya pelindung tubuh Wan Mei. Kau, jangan lakukan ini, Chen Jiu. Tidak bisakah aku memohon padamu? Wan Mei tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup ketika dia merasakan musim seminya. Huakuan lu. Wan Mei, aku penasaran. Apakah kau juga memiliki delapan cincin di jiwamu? Fokus Chen Jiu sangat berbeda darinya. Kau hanya seekor binatang. Tegur Wan Mei dengan marah, sangat marah. Oh, ketika mereka benar-benar mengalami momen itu, mereka berdua sangat tersentuh. Di wajah mereka, ketakutan dan kepuasan samar yang tidak dapat disembunyikan menghianati pikiran mereka. Persekutuan dan penyatuan jiwa adalah semacam kebahagiaan yang melampaui tubuh, yang dapat membuat orang bahagia dalam hidup dan mati, terutama pada saat-saat terakhir, ketika pria dan wanita benar-benar melakukan persekutuan dan penyatuan, itu lebih seperti kembali ke era penciptaan kuno, yang membuat orang memiliki rasa kesempurnaan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, kebencian Wan Mei akhirnya sirna. Dia menatap Chen Jiu, tidak ada emosi lain kecuali kasih sayang yang tak terbatas. Eh, kenapa kamu tidak bergerak? Wan Mei tampak bingung seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Kamu sangat membenciku, kupikir lebih baik tidak memperlakukanmu seperti ini. Aku menyesalinya, kata Chen Jiu dengan heran. Jangan, jangan pergi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Teriak Ben. Setelah Wan Mei berteriak, dia tidak bisa menahan rasa malu yang luar biasa. Oh, apakah menurutmu melon yang kuat itu manis? Chen Jiu bertanya dengan lebih bangga. Chen Jiu, Wan Mei sangat malu sehingga dia tidak bisa menjawab. Jawab aku, tanya Chen Jiu dengan serius. Manis, manis di hati orang lain. Tidak mungkin, Wan Mei masih mengatakan pikirannya saat ini. Meskipun dia malu, dia tidak bisa membiarkannya meninggalkannya saat ini, karena dia sangat membutuhkan cintanya sekarang. Haha, Meyer, aku mencintaimu. Chen Jiu tertawa, yang merupakan awal dari cinta yang paling memuaskan. Bang, pada akhirnya, inti jiwa mereka tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi kekacauan yang kacau. Rahasia di antara mereka hampir tidak tercakup. Ini, bagaimana aku harus menghadapinya. Wan Mei tahu bahwa dia sangat malu kali ini. Sekarang dia tega untuk bunuh diri. 1080. Tidak mampu menghadapi Chen Jiu, semua rasa malunya ditemukan, alasan mengapa Wan Mei ingin pergi, dan idenya bahwa dia tidak dapat melihat orang-orang diintip olehnya. Sekarang dia tidak hanya muncul tanpa syarat, tetapi juga kenangan dalam jiwanya hampir terlihat olehnya tanpa syarat. Secara umum transparan, Wan Mei sekarang setara dengan Chen Jiu. Tidak ada rahasia. Menangis. Seolah-olah dia tidak tahan melihat mata Chen Jiu berikutnya, Wan Mei menangis dengan salah. Sebagai seorang wanita, dia diganggu oleh pria ini satu demi satu dan tidak bisa menahannya. Sekarang dia tidak punya cara selain menangis. Ini, Chen Jiu mengerti pikiran Wan Mei, dan suasana hatinya yang sedih dan tertekan pun hilang. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Wan Mei meninggalkannya karena dia pemalu dan tidak tahan dengan tuduhan dunia. Hatinya selalu padanya, yang cukup untuk membuat Chen Jiu gembira. Mayer, aku minta maaf, aku bersalah padamu. Aku seharusnya tidak bersikap kasar dan kasar padamu. Maukah kamu memaafkanku? Chen Jiu dengan cepat menenangkan kekhawatiran Wan Mei. Chen Jiu, apakah kamu sangat bangga sekarang? Wan Mei Ki memberikan tatapan pucat dan mulutnya menganga tinggi, yang sangat menggoda. Rasa puas diri, aku tidak memilikinya. Mengapa aku harus merasa puas diri? Aku hanya sangat senang mengetahui bahwa kamu memiliki aku di dalam hatimu. Chen Jiu tidak berani membangkitkan Wan Mei saat ini, tetapi menghindari beberapa masalah yang akan dengan mudah membuatnya gila. Namun, Chen Jiu menghindari beberapa masalah, tetapi Wan Mei harus mencari tahu mengapa dia berkata, tidakkah kamu pikir aku sangat perak dan sekarang, hanya membuatmu nyaman selama beberapa hari, hatiku sepenuhnya terisi denganmu, dan beberapa tidak dapat hidup tanpamu, bukankah seharusnya kamu bangga? Mayer, aku tulus padamu. Meskipun aku terlalu berlebihan padamu pada awalnya, aku telah memperlakukanmu dengan baik setelah itu. Chen Jiu dengan cepat dan serius memeriksanya kembali. Chen Jiu, serius, apakah kamu tidak menyukaiku? Wan Mei bertanya lagi. Tidak menyukaimu, mengapa? Chen Jiu berkata, aku mencintaimu terlambat. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Tapi aku, seorang wanita sepertiku, tidakkah kau pikir aku kotor, jorok, dan tidak tahu malu? Wan Mei berkata dengan keras kepala, aku tidak tahan godaan, kebingungan, dan jatuh kepelukan pria, dan beberapa tidak dapat melepaskan diri. Aku yang seperti itu membuatku merasa rendah diri. Mayer, lihat aku. Chen Jiu tiba-tiba menegakkan wajah Wan Mei dan menatapnya langsung dan berkata, dengarkan aku. Aku, Chen Jiu, mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu dengan hatiku, bukan dengan tubuhku. Itu hanya jalinan cinta kita. Apakah kau mengerti? Chen Jiu, aku, merasakan cinta Chen Jiu yang dalam, Wan Mei juga sangat tersentuh, tetapi dia masih tidak tahan untuk berkata, tetapi bagaimanapun juga, aku adalah putri para dewa di kuil-kuil. Kita ditakdirkan untuk bermusuhan. Jika aku benar-benar mengikutimu hari ini, apa yang akan dipikirkan dunia tentangku? Mereka harus memarahiku karena bersikap murahan dan tidak tahu malu. Mayer, jangan khawatir, aku mengerti kekhawatiranmu. Sungguh tidak adil bagimu untuk bersikap seperti ini. Chen Jiu kemudian menghela nafas dan menasihati, aku akan membiarkanmu kembali setelah kau menikah dengan Raja Perancis, lalu pergi ke kuil dan merampokmu secara langsung untuk menunjukkan cinta kita. Apa menurutmu begitu? Ini, ini terlalu berbahaya. Jangan lakukan ini. Wan Mei tergerak. Sebagai seorang wanita, jika seorang pria dapat melakukan ini untuknya, apa alasannya untuk tidak pergi bersamanya? Meskipun ini dapat membuat semua orang menerima perasaan mereka dan memberi diri mereka penyangga, itu tidak diragukan lagi terlalu berbahaya bagi Chen Jiu. Tidak apa-apa. Aku terukur. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengangkat kepalamu sepanjang hidupmu. Chen Jiu berkata dengan percaya diri. Chen Jiu, kenapa aku tidak pergi? Aku akan berada di sini bersamamu dan menjadi pelayan kecilmu sepanjang hidupku. Wan Mei masih berfokus pada Chen Jiu di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak ingin menempatkannya dalam risiko karena alasannya sendiri. Meskipun ini telah dirugikan, setidaknya ini bisa lebih stabil. Mayor, aku selalu menempati tubuhmu. Ini terlalu tidak adil untukmu. Kau bisa jatuh cinta padaku. Itu adalah berkah dari Tuhan. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu. Oke. Chen Jiu Hao berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lupakan segel rahasia dewa dan tiga bentuk penciptaan milikku. Kau seharusnya menyadari luas dan dalamnya mereka sekarang. Ini. Tapi ada begitu banyak ahli di pelataran dewa. Sangat tidak pantas bagimu untuk bersikap seperti ini. Wan Mei masih tidak bisa setuju. Mayor, tidakkah kau ingin menjadi pelanggan tetap? Apakah kau ingin dikekang oleh Phoenix sepanjang hidupmu? Chen Jiu menasihati lagi, tidakkah kau ingin aku melakukan beberapa hal yang mengguncang dunia untukmu dan pamer di depannya. Aku, Wan Mei benar-benar tersentuh, karena meskipun dia baru saja berbaikan dengan Phoenix, awalnya dengan Chen Jiu tetap memalukan. Jika dia menurut seperti ini, statusnya di masa depan akan rendah, dan dia tidak bisa tidak dimarahi sebagai orang yang murahan. Namun, jika Chen Jiu diminta untuk mencuri pernikahan, itu akan berbeda. Dalam hal itu, dia akan mengumumkan cinta mereka di depan umum. Jika dia menikahi orang yang tepat, status Wan Mei akan segera melambung hingga membuat semua wanita iri. Bisakah membiarkan seorang pria merampok dengan mengorbankan nyawanya, yang harus menunjukkan betapa pentingnya wanita ini? Ketika hati sedang manis, Wan Mei menantikan kebahagiaan saat itu. Segera. Meir, percayalah, priamu maha kuasa dan tidak akan pernah mengecewakanmu. Chen Jiu-sheng menasihati dan akhirnya membujuk Wan Mei, yang membuatnya mengangguk sedikit dan setuju. Bagus, Meir, apakah kamu akhirnya setuju? Chen Jiu terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk menciumnya lagi dan lagi. Dia menciumnya hingga wajahnya merah. Chen Jiu, saat itu, kamu harus mendengarkan pengaturanku terlebih dahulu. Kamu harus berhati-hati. Apakah kamu mengerti? Ketika Wan Mei merasa malu, dia tidak lupa untuk mengingatkannya dengan sungguh-sungguh bahwa jika dia tidak bisa, dia akan melindungi Chen Jiu dengan kematian saat itu. Dia tidak boleh membiarkan Chen Jiu mengalami kecelakaan. Baiklah, mari kita mempermalukan Raja Dharma. Chen Jiu mengangguk, menantikan badai di Tanah Suci. Reputasi olah darah naga akan dikenal tidak hanya di kuil surga dan bumi, tetapi juga di Tanah Suci. Membunuh dua burung dengan satu batu. Sementara Chen Jiu menantikannya, Wan Mei merasa malu dan kehilangan aromanya. Dia berkata, Suamiku, Kamu keluar dulu. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!